Saat ini kami berada di peternakan sapi milik Pak Soleh Dan kita ketahui bahwa tidak lama lagi hari raya Idul Adha akan segera dilaksanakan Nah banyak peternak-peternak sapi yang merasa mengeluh bahwa saat ini berbeda di tahun-tahun sebelumnya Penjualan sapi mengalami penurunan hingga 25% Nah di peternakan Pak Soleh ini yang biasanya sapi-sapi laku hingga 70 ekor per masjidnya Saat ini juga mengalami penurunan yang cukup tinggi Soleh, salah seorang petani menginginkan semua ternaknya terjual habis saat Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi Tapi pandemi COVID-19 Indonesia termasuk di kota Pekanbaru membuat keinginannya sulit tercapai Petani yang berusia 26 tahun ini merasa ragu Apakah Idul Adha tahun ini bisnis penjualan sapi kurbannya berjalan lancar Dan semua hewan yang sudah dibelinya dari pengusaha sapi dari Lubu Kelinggau bisa habis terjual Perjalanan bisnis seseorang tak selalu berjalan dengan mulus Bisnis sapi musiman yang sudah dilakoninya sejak lima tahun lalu Ternyata kurang berjalan mulus pada Idul Adha kali ini Penjualannya pun merosot hingga 25% Saat tim RRI Pekanbaru mengunjungi lokasi, Soleh menjajakan dagangannya di Kejamatan Tenayan Raya Masih ada 3 ekor sapi lagi yang belum laku dijual Perekornya dijual berkisar 15 hingga 16 juta rupiah Tergantung bobot sapinya Kalau sapi tidak terjual, setelah Idul Adha nanti Sapi itu terpaksa dijual di bawah harga pada petani lain Agar Soleh bisa bekerja yang lain Berkorban itu bukan sekedar menyembeli hewan Tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa Terima kasih telah menonton!